Al-Fatihah 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 yang lain, dimana ini adalah merupakan jalan-jalan untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena setiap orang memiliki tabiat atau watak yang berbeda-beda mungkin Zaid cocoknya adalah merupakan Torekoh Shaduliyah akan tetapi B adalah Torekoh Rifaiya misalkan seperti itu dimana semua Torekoh ini adalah menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bagaimana rizki yang telah Allah berikan kepada kita dan itulah yang kita, kita yudhoi karena semuanya adalah menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian setelah orang itu i'atimat kepada Allah mengenal Allah ridho kepada Allah tawakal kepada Allah nah, pasti hal tersebut akan nampak terhadap kehidupan sehari-harinya maka dari itu dilanjutkan dengan hikmah yang berikutnya yaitu apa yang tersimpan di dalam kegaiban rahasia hati maka itu akan nampak atau berbekas nyata pada lohirnya karena diibaratkan hati itu seperti halnya raja dan anggota badan kita seperti halnya bala tentaranya dimana bala tentara tidak bisa mengingkari atau tidak bisa lari dari perintah rajanya begitu pula anggota badan kita kalau hati kita adalah merupakan hati yang tawakal hati yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tak kala di alam nyata kita mendapatkan sebuah cobaan atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita hati ini tidak akan goyah tidak akan rapuh tidak akan putus dari harapan Allah subhanahu wa ta'ala begitu pula kalau hati ini tidak tawakal tidak pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tak kala di alam nyata kita dijoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan senantiasa mengeluh senantiasa menyalahkan senantiasa marah atau bahkan senantiasa menghujat kepada Allah subhanahu wa ta'ala wal'ayyadu billahi min da'ali maka dari itu hati ini harus senantiasa kita jaga senantiasa kita jaga sebagaimana di dalam hadis dijelaskan yang mananya bahwasannya ada seorang yang lagi solat saat kala Rasulullah s.a.w. melihatnya dia bermain dengan tangannya kemudian Nabi berkata kalau seandainya hatinya adalah khusu maka anggota badannya pun akan khusu hatinya tidak bermain-main dengan tangannya sekali lagi hati ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting unsur yang sangat penting yang dimiliki oleh kita hati itu seling berbalak balik makanya di dalam bahasa Arab hati itu dikatakan sebagai al-qol al-qol itu adalah merupakan arti dari sesuatu yang berbalak balik hati itu kadang ke kanan kadang ke kiri kadang ingin melakukan sebuah ketaatan kadang pula terpengaruh untuk melakukan sebuah kemaksiatan maka dari itu kita senantiasa berdoa dengan doa yang Nabi ajarkan kembali kita s.a.w. ya musurrifal qulub sabbit qolbi ala to'atika wa'ala dinik ya musurrifal qulub wahai zat yang membolak kembalikan hati sabbit qolbi ala to'atika wa'ala dinik tetapkanlah hati kita ini terhadap ketaatan kepada engkau semoga senantiasa Allah s.w.t berikan kepada kita hati yang tawakal kepadanya hati yang berserah diri kepadanya hati yang mengenal kepadanya dan hati yang senantiasa kembali kepadanya أقول قولi هذا وأستغفر Allah لي ولكم والسلام assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih